Intro Izzarun Nabi SAW Izzar, sarung Sarungnya Nabi Nabi pakai sarung juga Berarti sarungan itu Alah Nabi Nabi aja pakai sarung Sekarang kan sarung itu kayak khas Indonesia kan Sudahal Nabi juga pakai Sarung Makanya itu tadi Apakah ini lebih kepada budaya Tiga budaya mungkin Berganti, berpindah, berubah Atau Memang itu Sesuatu yang boleh dijadikan Sesuatu yang diikuti Sehingga menjadi sunnah Jadi ada Izzar Izzar itu adalah yang menutupi bagian bawah Ada Rida Kalau Rida itu yang menutupi bagian atas Atau Rida itu Bahasakannya selendang Dan kalau yang menutupi bagian atas Ya selendang Dia betul-betul menutupi Kayak orang Pakistan Orang India Orang Pakistan Kalau bagian atas Dia betul-betul menutupi bagian atas Baik Hadis yang ke-19 Tentang sarungnya Rasulullah Dari Ahmad ibn Muni' Dari Ismail ibn Ibrahim Dari Ayyub Dari Humaid ibn Hilal Dari Abu Burdata Suatu ketika Aisyah itu keluar Memperlihatkan Kisahan Mulabbada Kisahan Mulabbada Kisahan itu penutup Ya Yang sudah Mulabbada Mulabbada itu sudah Sudah lama Sudah usang Lama dipakai Wa Izzaran Ghaliho Dan Sarung yang tebal Disini Sarung yang kumal Kumal bahasa apa Di Indonesia Kumal itu apa Kumal Ada kumal Ada kumal Tapi kalau dilihat Bahasa Arabnya Ghaliho Ghaliho Itu tebal Jadi sarung yang Mungkin sarung yang tebal Kemudian dia mengatakan Ruhnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saat beliau Memakai keduanya Ya saat beliau Memakai Pakaian yang ditunjukkan Oleh siapa Oleh Aisyah Tadi Hadis yang ke-120 Dari Mahmud Ibn Ghaylan Dari Abu Dawud Dari Shu'bah Dari Al-Ash'at Ibn Sulayim Beliau mengatakan Sami'atu Amati Saya melihat Paman saya Tuhadithu An Ammiha Bercerita Tentang Pamannya Ketika saya sedang berjalan Yang mengatakan Mengatakan Atau Pamannya Atau Pamannya Faizah Faizah Rasulullah Pas dilihat Eh ternyata Yang ngomong itu adalah Rasulullah Fakultu ya Rasulullah Innama Hiya Burdatun Malha'un Ya Rasulullah Sesungguhnya Yang saya pakai ini Lebih kepada Burdah Malha Burdah yang Yang indah Yang bagus Yang bermotif Yang cakep Lalu dijawab oleh Nabi Kala Ammalaka Fiyya Uswah Kamu tidak mengambil Contoh dari saya Kata Nabi Lihat nih saya Ya Panazartu Maka Dia pun melihat Kepada Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Faizah Izzaruhu Ila nisfi Saqaihi Ternyata Sarungnya Rasul Sallallahu Alayhi wasallam Itu Sampai Ketengah Betisnya Yang mulia Berarti Rasulullah Memakai sarung Dan Memakai sarungnya Sampai Tengah Betis Berarti Dari tengah Betis Ke bawahnya Kelihat Punggu dua Apa pelajaran yang bisa kita ambil Itulah Nabi memakai sarungnya di atas Betis Makanya sebagian ulama Mengatakan Makanya gini Mau pakai sarung Di tengah Betis Ya Itu Mutafakun alayhi Mutafakun alayhi Itu apa Sepakat Gak ada yang menentang Gak ada yang menentang Itu ulama Makanya Kalau kita melihat Orang pakai Sarung Setengah Betis Jangan Di ejek Gak boleh Banjir 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 Karena Ketika kita Mengejeknya Berarti kita Sedang Mengejek Rasul Mengejek agama Ini bahaya Jadi kalau ada orang Pakai sarung Tengah Betis Salapi Mungkin dia sedang Mengamalkan Hadis Nabi Yang kita gak bisa Yang muhtalaf Itu adalah Yang Mengenai Atau melewati Mata kaki Artinya Kalau melewati Mata kaki Itu jadi Perdebatan ulama Boleh Atau tidak Iya gak Ya ada yang mengatakan Gak boleh Ada yang mengatakan Bahkan ada yang keras juga Pinar Meraka itu Ada juga mengatakan Boleh Karena Kalau dia tidak sombong Dan lain sebagainya Tapi Ingat Bahwa Memakai sarung Di tengah Sampai tengah Betis Itu mutafak Sepakat Mereka Sepakat Bahwa Sampai ke situ Ya boleh Nabi juga Makanya sampai Sampai di situ Sehingga tidak Tidak boleh juga Gimana maksudnya itu Satu sama lain Saling Menyalahkan Bisa juga Yang di tengah Betis itu Sombong Yang memakai sarung Di tengah Betis Bisa juga Sombong Sombong kan Sekarang Kalau dari segimana Yang paling utama Yang memakai sarung Di bawah mata kaki Sombong Dengan yang memakai sarung Di tengah mata kaki Sombong Dua-duanya bagus Sampai Sampai Jelek Sampai Oke lah ya Nah sekarang Mana yang Lebih baik Yang Di bawah mata kaki Tidak Sombong Atau yang Di tengah Betis Tidak Sombong Yang di tengah Betis Tidak Sombong Karena itu Yang mutafak Gitu loh Yang mutafak Tapi Ya Sudah masing-masing Punya Istidlah Masing-masing Punya Cara Berdalil Kadang-kadang Dalilnya sama Cuma yang satu Mengatakan Ini mutlak Ini mukayyad Ya Jadi Yang di bawah Mata kaki itu Mukayyad Mukayyadnya Dengan hadis Khuyala Dengan hadis Kalau dia Sombong Kalau dia Tidak Sombong Dan seterusnya Dia mengatakan Mutlak Pokoknya Apapun Yang di bawah Mata kaki Raka Ya Sekarang Kembalikan Aja Ke Masing-masing Baik Hadis Yang ke 121 Dari Suwai Ibn Nasr Dari Abdullah Ibn Mubarak Dari Musa Ibn Mubaydah Dari Iyas Ibn Salamah Ibn Al-Aqwa Dari Ayahnya Kala Kana Osman Ibn Affan Ya Tarizu Ila Ansaf Isakaihi Wa Kala Hakada Kanat Izratu Sohibi Ya'ni Nabi Sallallahu Aleyhi Wassalam Bahwasannya Osman Ibn Affan Memakai Saru Itu Sampai Ketengah Betisnya Wa Kala Dan Usman Mengatakan Beginilah Sahabatku Memakai Saru Siapa Maksud Sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Bi'adolati Saqihi Kata Khudaifah Ketika itu Nabi Sallallahu Alhamdulillah Memegang Otot Daripada Betisnya Aus Saqihi Atau Betis Beliau Sendiri Jadi ketika itu Nabi Memegang Betisnya Abu Khudaifah Abu Khudaifah Mulyaman Tapi Beliau Mungkin Bisa jadi Nabi Memegang Dua-duanya Atau Nabi Memegang Betisnya Sendiri Tengah Betisnya Sendiri Lalu Nabi Mengatakan Hada Maudi'ul Izzar Inilah Batasan Daripada Saru Tengah Betis Fain Abaita Pa'asfat Kalau kamu Gak Suka Maka Kebawahkan Dikit Berarti Di bawah Tengah Betis Boleh Tidak Boleh Kalau kamu Tidak Mau Kalau kamu Gak Suka Boleh Agak Diturunkan Dikit Fain Abaita Kalau kamu Gak Mau Juga Maka Tidak Ada Hak Sarung Itu Melewati Atau Menyentuh Dua Mata Kaki Yang Berarti Berarti Batasannya Antara Tengah Betis Sebelum Mata Kaki Itu Yang Mutafak Tadi Yang Disepakati Itu Adalah Tengah Betis Dengan Sebelum Dua Mata Kaki Adapun Menyentuh Dan Melewati Mata Kaki Itu Yang Muhtalaf Yang Para Ulama Berselisih Disitu Sampai Hari Ini Antara Yang Membinahkan Antara Yang Yang Mutashadid Dan Mutashahil Antara Yang Meringankan Dan Memberatkan Antara Yang Keras Dengan Yang Halus Terus Kita Mengambil Yang Mana Saya Kira Jelas Hadisnya Silahkan Yang 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 Mana Silahkan Dengan Istidlal Saya Kan Gak Sombong Silahkan Saya Pengen Hati-hati Di atas Dua mata Kaki Dan Memang Kalau Secara 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 Kenyamanan Secara Lebih Amannya Lebih Tenangnya Itu adalah Menjaga Daripada Itu Yang Termasuk Muhtalaf Juga Apakah Ini Berlaku Untuk Sarum Saja Atau Dia Umum Baik Sarum Ataupun Jubah Ataupun Celana Itu Juga Apa Namanya Muhtalaf Jadi Perdebatan Juga Karena Hadisnya Adalah Sarum Bahkan Di 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 Gulu Gulu Marum Itu Sombong 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 Nah Itu Hadis Terakhir Dari Bab Tentang Sarum Rasulullah Sallallahu Berikutnya Tentang Gaya Berjalannya Rasulullah Sallallahu 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 Sallallahu